Fahri khawatir nama Presiden Jokowi ikut disebut Nazarudin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyerang balik mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin Dia menuding ada persekongkolan pemerantasan korupsi antara KPK dengan Nazarudin Tudingan Fahri ini menyusul setelah namanya disebut oleh Nazarudin terlibat kasus korupsi Fahri meminta Presiden Jokowi Dodo tidak tinggal diam dan turun tangan menghentikan skandal ini Jika skandal ini tidak dihentikan, Fahri khawatir nama Jokowi ikut diseret Nazarudin dalam kasus korupsi Jadi Pak Jokowi berani enggak menghentikan skandal ini? Kalau enggak, saya yakin Pak Jokowi juga kena Saya yakin Pak Jokowi kena Karena itu artinya bersekutu dengan kezaliman, kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Dia menilai, selama ini KPK seringkali menggunakan kicauan Nazarudin untuk menyerang dan menakut-nakuti pihak tertentu Selain Nazarudin, Caroline yang dipakai KPK adalah hot dia, KPK, cuma mulut Nazar kok Mulut Nazar doang dan ot kok, orang diincar, ujarnya Fahri mengaku telah menyampaikan masalah ini kepada Presiden Jokowi saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR Saat bertemu Jokowi, Fahri menuturkan bahwa skandal yang dilakukan KPK pada akhirnya akan merusak sendi-sendi perekonomian nasional Hari pertama rapat konsultasi dengan Pak Jokowi, saya sudah kasih tahu KPK ini akan menggigit perekonomian kita, penegakan hukum begini bikin kacau, mengirim ketidakpastian Setiap hari kita saling fitnah, tegasnya Fahri menyarankan kepada Jokowi agar KPK tidak berdiri sendiri Melainkan dilebur dengan lembaga lain seperti Ombudsman, LPSK atau Komnas Hem Nah kalau Pak Jokowi sadar, sudahlah tutup KPK ini dulu, gabung dia Kalau proposal saya, Korea Selatan Gabung dia dengan Ombudsman, Komnas Hem, LPSK gabung dia menjadi lembaga komplet, ucapnya Diketahui, Muhammad Nazaruddin kembali bernyanyi terkait adanya dogaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah pihak Kali ini, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu menyeret nama wakil ketua DPR, Fahri Hamzah Dia mengaku memiliki sejumlah bukti terkait dogaan tindak pidana korupsi yang dilakukan politikus PKS itu Menurutnya, korupsi itu dilakukan saat Fahri menjabat sebagai wakil ketua Komisi III DPR Saya akan segera menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah ketika dia wakil ketua Komisi III, ujar Nazar Hal itu dia sampaikan usai memberikan kesaksian kasus korupsi proyek EKTP dengan terdakwa setiap